Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody This morning we are going to learn about recount text Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang recount text Pasti itu recount text Recount text ini merupakan sebuah text yang sering terjadi pada kehidupan kita Let's see about the recount text Kita lihat di monitor ya Yang pertama recount text It's a text that tells about the experience or event in the past Jadi sebuah text yang menceritakan tentang experience Si penulis tentunya Atau sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lapau Itu yang disebut dengan recount text Jadi text ini isinya itu menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi dari pengalamannya si penulis Atau kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi Misalnya kalau kalian itu ikut grup di suatu Facebook atau social media Ya biasanya kalau ada sesuatu hal yang terjadi Entah itu kecelakaan Entah itu suatu event Pesta atau hiburan Itu biasanya kan di-upload disitu Nah itu merupakan sebuah recount text Next Paham ya Tentang definisi dari recount text itu Next Social function Lalu tujuannya Fungsinya itu apa The social function of recount text is To tell the reader what happened in the past Jadi Untuk memberikan atau menceritakan sebuah informasi kejadian yang terjadi di masa lapau Itu merupakan social function of recount text Next Jadi ada beberapa recount text Yang bisa kita pelajari Yang bisa kita temukan di bacaan atau Entah itu di soal Di dalam soal atau di LKS sekalian Yaitu disini ada empat sebenarnya Tapi saya cuma menyebutkan tiga saja Yang pertama itu ada personal recount Yang namanya personal yaitu adalah Person Perseorangan Yaitu personal recount Merupakan sebuah text Atau pengalaman pribadi Si penulis Yang terjadi di masa lapau Yaitu pengalaman si penulis Nah itu pengalamannya Pengalaman hiburan Pengalaman hiburan Pengalaman sedih Pengalaman senangnya Ketika dia Mendapatkan hadiah Dan lain sebagainya Tapi ingat Ini Sebuah peristiwa yang terjadi Di masa Masa lapau Misalnya kek Satu minggu lalu Kalian liburan di mana Satu minggu lalu Si penulis Mendapat hadiah Apa satu minggu lalu Atau beberapa hari yang lalu Beberapa bulan Atau beberapa tahun Ketika si penulis itu diputus Atau ditolak sama Pacarnya Seperti itu Itu yang dinamakan dengan Personal Personal recount Next Itu ada Yang kedua ada Factual recount Dan historical recount Sebenarnya yang keempat Ada imaginative recount Tetapi fungsinya itu Hampir sama dengan naratif Kalau naratif kan cerita fiksi Cerita rakyat Cerita fiksi Cerita itu Entah iya Atau entah Kebanyakan cerita Apa namanya Naratif Tek Itu merupakan Cerita fiksi Tetapi Bedanya dengan recount Text itu Disini itu Pengalaman yang Benar-benar terjadi Itu bedanya dengan Maka dari itu Saya tidak Sebutkan Macam recount Text yang keempat Saya hanya menyebutkan Lima Lima Tiga saja Yang pertama Yaitu Personal recount Factual recount And historical Recount Tadi yang kita sudah Bahas tentang Personal recount Yaitu tentang Pengalaman pribadi Dari si penulis Yang terjadi Di masa Di masa lampau Bisa pengalaman Liburan Bisa Pengalaman Mendapatkan Suatu hal yang Menyenangkan Menyedihkan Dan lain sebagainya Yang terjadi Di masa Di masa lampau Next Kita bahas Satu persatu Tentang Factual Tadi sudah ya Personal Tentang factual recount Nah Ini yang Barusan Yang tadi saya omongkan Ketika kita masuk Di suatu grup Di sosial media Biasanya kan kita sering Mendapatkan info Tentang Sebuah Kejadian Yang terjadi Di masyarakat Misal contohnya Yang sering terjadi Itu ada Kecelakaan Ada Bencana Ada Tempat Tempat Event Baru Yang ada Di Lingkungan Sekitar kita Nah Itu merupakan Factual recount Sesuatu Kejadian Yang benar-benar Terjadi Oke Benar-benar Jadi Kalau kecelakaan Kan Bisa Beberapa jam Yang lalu Bisa Dua Atau Tiga hari Atau Satu minggu Yang lalu Kemudian Di upload Dan diposting Di sosial media Nah Itu Kejadian Yang benar-benar Terjadi Di masa Lalu Atau Di masa Lampau Dan Di share Di suatu Grup Di sosial media Itu Nampilnya Recount Conteks Itu bisa Menjadi Conteks Jadi Dia di Kron Misalnya kan Kalau kalian Lihat di kolom-kolom Komentar Kan Biasanya ada Gimana Kronologinya Nah Itu Merupakan Apa Namanya Bentuk Global Dari Recount Teks Dimana Teks Ini Menceritakan Detil Tentang Kronologi Kejadian Dari Suatu Peristiwa Yang Terjadi Di masa Lampau Kemudian Yang ketiga Ini tadi Factual Recount Sudah Kemudian Kita Yang ketiga Itu Ada Historical Recount Nah Historical Recount Ingat Ini Beda Dengan Naratif Teks Kalau Historical Recount Ini Dia Menceritakan Lebih Ke Suatu Sejarah Sejarah Kan Memang Benar Adanya Sejarah Itu Harusnya Yang Benar Benar Ada Bisa Tempat Bersejarah Bisa Cerita Tentang Pahlawan Kebang Pahlawan Kebangsaan Kan Memang Benar Benar Ada Kemudian Bisa Ketempat Dan Sampai Menceritakan Di Benda Benda Bersejarah Nah Jadi Itu Macam Dari Recount Text Ada Tiga Yang Pertama Itu Personal Recount And The Second One Is Factual Factual Recount And The Third Is About Historical Recount Itu Merupakan The Kind Of The Recount Text Kemudian Generic Structure Ciri Cirinya Itu Mudah Sekali Ada Tiga Ciri Ciri Yang Pertama Generic Structure Dari Recount Itu Ada Orientation Yang Pertama Itu Orientation And Then The Second One Is Event And Then The Third Atau The Last One Is Reorientation Jadi Ada Tiga Hal Ketika Kalian Menemukan Satu Text Yang Di Dalam Ya Atau Isinya Itu Ada Tiga Paragraf Minimal Itu Ada Paragraf Yang Pertama Itu Merupakan Orientation Kemudian Yang Paragraf Terakhir Itu Ada Reorientation Reorientation Itu Kesimpulan Misalnya Oke Kita Bahas Satu Persatu Dari Number One That Orientation Nah Yang Pertama Orientation Is Opening Jadi Suatu Pembukaan Pembukaan Yang Isinya Nanti Itu Pengenalan Pengenalan Itu Ada Mungkin Seseorang Yang Terlibat Di Dalam Teks Tersebut Kemudian Tempat Kejadian Dan Waktu Biasanya Ada Tiga Itu Ada Yang Ada Pelaku Atau Orang Yang Terlibat Dalam Sebuah Teks Atau Kejadian Tersebut Kemudian Tempat Dan Dimana Peristiwa Itu Terjadi So It Give The Reader About The Background Information To Understand The Teks Jadi Biar Pembaca Itu Tau Oh Pertama Kali Oh Ini adalah Kejadian Ini Melibatkan Ini Tempatnya Disini Waktunya Disini Waktunya Seperti Itu Jadi Yang Pertama Generic Structure Itu Orientation Jadi Dia Apa Ya Gambaran Besar Dari Isinya Gambaran Besar Dari Isi Teks Tersebut Kan Ada Pelakunya Ada Yang Bersangkutan Orang Yang Bersangkutan Disitu Di Dalam Teks Kemudian Tempatnya Dan Waktunya Jadi Dia Merupakan Pembuka Kemudian Yang Kedua Itu Ada Event Yaitu Isi So Series Of Event Ordered In Chronological Jadi Urutan Urutan Peristiwa Yang Terjadi Di Dalam Teks Atau Di Dalam Peristiwa Tersebut Dari Mulai Peristiwa Pertama Sampai Kedua Ketiga Sampai Peristiwa Terakhir Itu Namanya Event Isi Nanti Yang Diceritakan Secara Rinci Misalnya Ada Sebuah Kecelakaan Yang Di Upload Di Sosial Media Kemudian Disitu Diceritakan Secara Rinci Pertamanya Misalnya Pertama Pertama Kan Orientation Isi Kemudian Reorientation Yang Pertama Apa Namanya Adu Bandeng Truk Versus Avanza Yang Terlibat Adalah Truk Dan Avanza Kemudian Avanza Menimbul Merak Kemudian Tempatnya Di Samping Pabrik Maju Mundur Kemudian Di Daerah Di Jalan Bandura Pati Juwana Pukul 3 Sore Itu kan Ada Tiga Sudah Sudah Orientation Tiga Sudah Ada Tiga Orientation Yang Pertama Tadi Memperkenalkan Tentang Apa Namanya Yang Bersangkutan Yaitu Sebuah Truk Dan Minibus Kemudian Tempatnya Tadi Sudah Dijelaskan Kemudian Event Itu Adalah Urutan Acara Secara Kronologi Secara Kronologi Dijelaskan Di Apa Namanya Di dalam Sebuah Teks Yang Pertama Tadi Mungkin Si Yang Pertama Truk Dari Arah Timur Melaju Dengan Kencang Kehilangan Kendali Dan Dia Mencoba Banting Setira Kemudian Si Avanza Itu Dari Arah Barat Menyalip Sebuah Tronton Kemudian Yang Ketika Kemudian Setelah Itu Terjadilah Adu Kebau Antara Truk Dan Minibus Nah Itu Sudah Terjadi Itu Ada Tiga Event Itu Urutan Urutan Dari Event Nah Disini Ada Contoh Biasanya Kalau Kalian Sering Temukan Di Teks Yang Pertama In The First In The First In The First And In The Third In The Last Seperti Itu Artinya Pertama Hari Pertama Hari Kedua Hari Kedua Seperti Kejadian Pertama Sampai Kejadian Terakhir Next Kita Masuk Ke Reorientation Ini Merupakan Apa Namanya Tahapan Akhir Ini Merupakan Ada Kesimpulan Sedikit Dari Isinya Tersebut Dari Isi Tersebut Ada Satu Rangkuman Peristiwa Dari Awal Sampai Akhir Tapi Ini Yang Bersifatnya Adalah Kesimpulan Rangkuman Dari Semuanya Dari Apa Namanya Rangkuman Dari Isi Nah Disini A personal Comment About The Event Or What Happened In The End Tahapan Terakhir Merupakan Pengulangan Jadi Diulang Sedikit Dari Penjabaran Cerita Yang Ada Pada Tahap Sebelumnya Pengulangan Ini Diranggung Dari Peristiwa Yang Diceritakan Jadi Nanti Ada Pengulangan Sedikit Itu Namanya Reorientation Jadi Itu Tadi Merupakan Materi Pada Pagi Hari Ini Mengenai Recount Text Paham Ya Recount Text Beda Dengan Naratif Text Kalau Recount Text Itu Merupakan Pengalaman Pribadi Dari Penulis Atau Kejadian Yang Benar Benar Terjadi Di Masa Lampau Kalau Naratif Itu kan Cerita Fiksi Yang Terjadi Atau Yang Dibuat Oleh Masyarakat Bisa Seperti Itu Itu Tadi Bedanya Antara Recount Dan Naratif Text Jadi Saya Yakin Kalian Sering Membuat Recount Text Ketika Satu Terumpi Ketika Satu Kalian Ketemu Temannya Ketika Satu Yang Terutama Anak Kodok Yang Sering Kumpul Sama Temannya Satu Kamar Sama Temannya Sebelum Tidur Kalian Pasti Ngobrol Ngobrol Dulu Dan Kalian Menceritakan Satu Kejadian Yang Terjadi Pada Diri Kalian Masing-masing Kepada Keteman Kalian Nah Itu Disebut Dengan Recount Text Kalau Kalau Kalian Pindah Kalian Tulis Cerita Kalian Itu Pengalaman Kalian Yang Kalian Ceritakan Kepada Teman Kalian Itu Nah Itu Jadi Sebuah Text With Calm Tulis Ketika Kalian Menulis Nya Bisa Kalian Jarang Menulis Sekedar Bercerita Sajalah Mungkin Tadi Kemarin Kalian Cerita Bahwa Kalian Disantang Sama Orang Kewanya Atau Nggak Kalau Yang Di Rumah Kalian Malam Minggu Kalian Keluar Kemana Ke Alon Atau Ketempat Yang Baru Di Daerah Keraji Batangan Itu Kalian Ceritakan Ke Teman Kalian Kemudian Kalian Tulis Itu Disebut Dengan Recount Text Sebenarnya Seperti Itu Cuman Kalian Tidak Menyadarinya Bahwa Kalian Telah Membuat Recount Text Kalau Kalian Tulis Kemudian Kalian Artikan Kedalam Bahasa Inggris Dengan Runtutan Yang Runtut Tadi Yang Pertama Itu Ada Orientation Itu Adalah Pengenalan Dulu Apa Yang Isinya Tadi Suatu Yang Seseorang Yang Terlibat Dan Tempat Dan Waktu Dimana Kejadian Itu Terjadi Kemudian Kalian Baru Tulis Tulis Tentang Isinya Dan Kemudian Kalian Rangkum Sedikit Dari Isinya Dari Isi Tersebut Itu Menjadi Reorientation Nah Seperti Itu Recontext Yang Disebut Dengan Recontext Next Kita Ada Contoh Tentang Recontext Disini Ini Orientasi Event Reorientation Orientation Orientasi Oriental Oke Nah Disini Contohnya Disini Ada Contoh Tentang Apa Kita Lihat Kita Melihat Dari Orientasinya Last Year Lihat Ini Waktunya Sudah Tadi Kan Saya Menjelaskan Bahwa Di Dalam Orientasi Ini Isinya Ada Waktu Dan Tempat Dan Yang Terlibat Disini Last Year At The End Of Year My Welf And I Jadi Ini Keluarga Disini Ada Seorang Pasangan Keluarga Decide To Spend Our Holiday Menghabiskan Liburan Kita At Tanjung Setia Beach Di Tanjung Setia Beach Di Pantai Tanjung Setia Beach Yang Berlokasi Di Bandar Lampung Nah Jadi Isi Dari Orientasi Ini Di Dalam Teks Ini Merupakan Liburan Pengalaman Liburan Dari Seorang Pasangan Suami Istri Mungkin Sedang Halimun Pasangan Suami Istri Dia Pergi Berlibur Di Pantai Tanjung Setia Beach Di Bandar Lampung Teks Ini Saya Dapatkan Dari Google Nah Itu Yang Pertama Sudah Orientasinya Itu Pengenalan Pengenalan Kemudian Eventnya Eventnya Itu Adalah Isi Isi Yang Diceritakan Itu Isinya Isinya Apa saja Yang terjadi Yang dilakukan Oleh pasangan Suami Istri Ini Nanti Di Mana Namanya Di Pantai Atau Pantai Tanjung Setia Bandar Lampung Pertama When we Arrived At the Beach Ini Menunjukkan Ketika Kita Sampai Di Pantai Ada Kata-kata When we Arrived At the Beach Untuk Mengetahui Bahwa Itu Event Kan Tadi Ada Series Ada Tahapan 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 In the First Day Kalau Disini When we Arrived At the Beach Ketika Kita Sampai Di Di Pantai We Were Surprised To See The Beautiful View Of Beach Kita Sangat Tergagum Melihat Pemandangan Pantai Yang Indah Kemudian We Talk That It Happened Because It Was Too Windy During The Time But We Finally Realize That It Was Christmas Holy Jadi Disitu Yang Pertama Series Yang Pertama Diawali Dengan When We Arrived At The Beach Kemudian Yang Terakhir After Spending A Few Time Swimming In The Beach Kita Untuk Mengetahui Bahwa Itu Adalah Event Biasanya Kita Lihat Dulu Dan Biasanya Yang Paragraf Pertama Itu Isinya Orientasi Kedua Ketiga Keempat Ini Ada Paragraf Kedua Ketiga Keempat Untuk Mengetahui Bahwa Itu Masih Tetap Di Event Di Bagian Event Kita Lihat Dari Sininya Tentang Seris Sampai When We Arrive At The Beach Ini Yang Pertama Ketika Kita With Draw Ini Masih Di Event Kemudian Sampai After Spending Till Time Streaming In The Beach Setelah Menghabiskan Beberapa Waktu Untuk Ber Ciblon Ber Berenang Di Pantai Wibau Sam Hot Kita Membeli Chips Aduh Ini Agak Ini Ber Apa Namanya Nah Jadi Ini Akhir Dari Event Itu Ditandai Dengan After Spending Setelah Menghabiskan Beberapa Waktu Dan Dan Sepertinya Kemudian Reorientation Kita Masuk Reorientation Reorientation The Third Day There Di Hari Ketiga We Decide To Go Home Kita Memutuskan Untuk Pulang We Finally Met It Back Home We Were Both Totally Exhaust Because Of The Trip But We Were So Happy To Travel Set Lampung Ini Merupakan Satu Kesimpulan Yaitu Ada Kata Kata Setelah Kita Melakukan Semuanya Kegiatan Kita Merasa Sangat Lewak Sekali Tapi Kita Sangat Happy Sangat Senang Sekali Karena Pantai Disitu Benar Benar Sangat Indah Sangat Amazing Sangat Amazing Sangat Luar Luar Biasa Itu Tadi Merupakan Bentuk Dari Susunan Recount Text Dari Yang Dari Pertama Orientation Even Reorientation Mudah Ya Sebenarnya Sangat Mudah Sekali Untuk Mengetahui Tentang Generic Structure Dari Sebuah Text Khususnya Untuk Recount Text Paham Ya Kalian Seperti Oke That's All About The Material This Morning About Recount Text I Hope You Are Still Keep Studying In Home Kalian Masih Tetap Semangat Untuk Belajar Di Rumah Mudah Mudahan Sebentar Lagi Kita Akan Kembali Tatap Muka Meskipun Dengan Kondisi Yang Seperti Ini Oke Thank you Very Much With Your Training Last Post Alhamdulillah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh